Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Cara Inject pin ppspm Pada ADK SPM Pertama Siapkan dulu Cetakan SPM Yang telah anda cetak Ketika membuat SPM Di aplikasi SAS Ini hasil cetakan SPM Perlu diperanggikan Perlu diperanggikan Nanti ketika Inject pin ppspm Adalah di Sebelah kiri bawah Dari cetakan SPM anda Ada barcode Dan ada angka Barcode nya di bawah Anda persiapkan dulu Cetakannya Kemudian Juga Folder Tempat anda menyimpan ADK SPM Ketika anda mengirim Utility Mengirim SPM Di aplikasi SAS Yaitu ADK SPM nya Bentuknya Nanti seperti ini Dengan format Titik SPM Anda Jadi anda siapkan dulu Cetakan SPM nya Untuk melihat Nomor barcode Dan juga Siapkan juga ADK SPM Yang telah anda Dapatkan Di aplikasi SAS Oke Kemudian lanjut Kita buka Aplikasi PIN PPSPM Yes Kemudian Pilih menu Enter PIN Klik Kemudian Klik menu ADK SPM Kemudian Kemudian Cari Folder tempat anda Menyimpan ADK SPM Setelah anda Buat di aplikasi SAS Ya Kemudian Buka lagi Sampai Muncul file Dengan format Titik SPM Silahkan anda klik Dua kali Atau Anda klik Sekali Kemudian klik Buka Ya akan muncul Tampilan Nilai Dan potongan SPM Tersebut Selanjutnya Di sebelah kanan Bawah Ada kolom Masukkan kode Barcode SPM Nah disini Anda lihat Catakan SPM anda Ya Catakan SPM anda Di sebelah kiri bawah Ada barcode Dan juga ada nomor Nomor barcode Di bawah Garis-garis ya Nomor barcode Inilah ya Akan kita isikan Di kolom Masukkan kode barcode SPM ini Mari kita isikan 1889 935 4760 Nah yang perlu anda perhatikan adalah Ada tanda strip disini Nah ini wajib anda Ketik juga Di aplikasi pin PPSPF Strip 77 Nah anda harus pastikan Kebenaran Atau tepat Tidak Anda menulis Sesuai dengan Yang ada di catakan barcode Kalau anda sudah yakin Maka tekan enter Oke akan muncul Notif Adakah Nitekan SPM benar Dan klik ok Nah akan berubah centang dari Tanda seru kuning menjadi Valid Ketika Kode barcode SPM nya benar Nah selangkah selanjutnya adalah Anda klik Tombol inject pin Klik Kemudian masukkan pin PPSPM anda Masukkan 2 kali ya Pin PPSPM anda Kemudian klik Inject Oke selesai Notif berarti Pin PPSPM yang anda Masukkan Sudah benar Oke Sudah selesai Itulah Cara Inject pin PPSPM Ke ADK SPM Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh